Kamis malam, arus lalu lintas di jalur mudik Garut padat di dua arah. Padatnya kendaraan membuat polisi belum dapat memperlakukan sistem buka-tutup satu arah untuk mengurai kemacetan. Kamis malam, arus lalu lintas di jalur Malangbong dan Limbangan, serta jalur Leles Kadungwara dan Tarokung Garut menuju Bandung maupun sebaliknya padat di kedua arah. Kepadatan terjadi akibat tingginya volume kendaraan pemudik lokal asal Garut menuju Bandung dan Tasik Malaya. serta wisatawan yang pulang dari objek wisata. Tak hanya para pemudik yang harus bersabar di tengah kemacetan, padatnya arus lalu lintas, warga sekitar pun terkena imbas. Selain kendaraan dari arah Garut menuju Bandung, kepadatan terjadi juga dari arah sebaliknya yakni dari arah Bandung menuju Garut. Polisi belum dapat memperlakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan karena padatnya lalu lintas. Di prediksi, kepadatan kendaraan masih akan terjadi hingga Sabtu dan Minggu mendatang. Selain arus balik pemudik, kendaraan wisatawan yang pulang dari objek wisata di Garut menambah kepadatan arus lalu lintas. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.